hai 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 Assalamualaikum Hai ga ya apa ya apa kabar iki pihak-pik toh oke naik itu macam odas lagi sekarang kita balik membahas film dari negara Jepun judul film kali ini Blade of Immortal tak bagi dua part filmnya nang podo subscribe yuk ke filmnya nyoh diceritakan seorang samurai yang paling dicari karena ngebantai banyak orang laginya tema adiknya di sungai lalu datenglah seorang bikuni yang bilang bahwa dia ada di poster buronan yang udah ngebunuh kepala kepolisian Sogun dan emang pria ini udah ngebantai banyak orang dan salah satunya suami dari adiknya ngebuat adiknya gila dalam kesedihan kemudian adiknya bernama maci ini pergi si pria tadi langsung ngikutin ternyata adiknya disandras sama pembunuh bayaran yang bawa anak buah banyak buanget lalu si pembunuh bayaran ini minta senjata samurai tadi dibuang ntar adiknya dilepasin bener aja bis itu adiknya dilepasin tapi langsung disabut maka tua kelompok ini marahlah si pria yang namanya Manji dan langsung maju kayak Kenshin gitu ngebantai satu persatu kelompok pembunuh itu Manji pun mati-matian ngelawan para pembunuh yang jumlahnya banyak sekali sampai akhirnya tangannya pun kepotong banyak yang udah dibunuh Manji sampai kesisa satu orang pertarungan dan berlanjut dan matilah si pembunuh itu Manji dateng ke adiknya kemudian dia sekarat datenglah bikuni yang tadi dan bilang dia harus bayar dosanya dengan keabadian ditaruhnya lah cacing darah langkah di dalam dokanya tiba-tiba tubuhnya meregenerasi dan cerita pun baru dimulai 50 tahun kemudian di sebuah dojo bernama Asano yang mempelajari judis mutenichirio ada cewek yang tingkahnya kayak cowok dia sukanya latihan pedang bahkan kalau makan pun kayak cowok ya tomboy gitu modelnya lalu mereka dikagetkan dengan suara Asano ayah Rin pun keluar disitu udah ada kelompok yang namanya Itooryu udah mirip kayak jepun belum yang ngomongnya kelompok ini nggak peduli dengan juris pedang hanya fokus sama kemenangan yang minta Asano untuk bergabung Asano nolak tawaran itu dan bertarung ngelawan pemimpin Itooryu Anotsu Kagehisa dan Asano pun bukan tandingan Anotsu matilah dia istrinya pun digagahi oleh anak buahnya dan si Rin cuma ngelihatnya dia dibawa sama samurai kayak ninja gitu waktu berlalu Rin lagi jaroh ke makam ortunya disitu datang lebih kuni yang tadi bilang kalau mau ngebales dendamnya Rin disuruh nyari pengawal seorang samurai yang nggak bisa mati dia adalah Manji singkatnya sehingga berangkatlah Rin ke Edo dan nyari samurai itu setelah diberitahu warga tempat tinggalnya temulah dia masih Manji Rin pun minta Manji untuk jadi pengawalnya tapi ditolak sama si Manji awalnya walaupun di udah mohon-mohon sampai Rin akhirnya mau buka bajunya dan nyerahin empat enaknya tapi si Manji tetap nolak dan bakalan nganterin si Rin ke kota scene pindah malam harinya Rin yang lagi jalan dengan sendirian ini datangin sama samurai yang kayak ninja tadi Kuroi Sabato yang selalu ngirim surat cinta ke Rin selama dua tahun belakangan dan buat Rin kesel banget dibahu Sabato itu ada kepala ibunya yang mati dibunuh sama dia Rin marah dan nyerang lalu datenglah Manji pertarungan dimulai Manji ketusuk disini lalu si Sabato ini mau ngebunuh Rin yang bukan tandingannya Manji pun langsung nusuk Sabato dari belakang Sabato bingung kok nggak mati si Manji ini habis ditusuk lalu matilah sisa batuk nak tebasan Manji jadi Manji ini nggak bisa mati soalnya lukanya nutup terus Kak scene pindah lagi dimana Habaki kepala pelatihan militer Shogun datang ke tempat Anotsu dan minta Anotsu untuk jadi pelatih pasukan militer Shogun Anotsu pun bilang dia mau asalkan sekolahannya pakai nama Ituriu dan Anotsu itu yang jadi kepala sekolahnya Habaki pun minta waktu untuk kerundingkan ke Dewan tetua Habaki pun pergi dan datenglah anak bu Anotsu kayak ninja juga jangan ngelaporin kalau Sabato mati Anotsu minta semua anggotanya harus bisa menjaga diri keesokannya Rin datang ke tempat pengasah pedang dan ngelihat pedang milik keluarganya ada di situ dan ada ninja tadi datang ngambil pedang tersebut terus Rin pun lari ke rumah Manji dan ngelaporin kalau dia ngelihat anggota Ituriu di kuil Sensoji Manji pun berangkat sendirian udah malemah ya di sini Manji udah ditunggu sama Maggatsu Taito atau ninja tadi langsung nyerang Manji pun terjatuh yang mana Taito itu tahu kalau itu adalah pasir hisap Manji terjepit disini disabetin terus tapi Manji nggak mati-mati dan Taito nganggep semua samurai musuhnya soalnya waktu kecil Taito sama temennya pernah main bola dan ada tuan tanah yang lewat nah tuan tanah tadi kena bola temennya dan dibelahlah anak itu jadi dua sama pengawal tuan tanah itu marah jadi si ninja ini Manji pun ditusuk tapi si Manji nusuk balik Taito Manji akhirnya menang lagi Manji pun pulang ngembalin pedang milik keluarga Asano ke Rin disini Rin tahu kalau mukanya mirip sama si Maci adik si Manji karena dari situlah si Manji ini pengen ngelindungin dan nolongin si Rin walaupun nggak dibayar scene pindah dimana Rin dan Manji jalan nyari sejak Itorio dan mereka mampir ke kedai dan Rin pun disini kebelet pipis waktu Manji lagi nyantai datanglah seorang pendeta yang ngedeketin si Manji pendeta ini bilang kalau dia tahu dimana keberadaan Anotsu Kagehisa pendeta ini ngenalin dirinya Shizuma Aiku yang ngajak Manji untuk gabung sama dirinya ngelawan balik Anotsu Kagehisa seorang samurai berbakat yang belum ada tandingannya jadi Shizuma ini nggak bisa ngalahin Anotsu sendirian jadi ya dia ngajak si Manji tapi Manji nolak ya karena model orangnya kan egois si Manji nih pendeta ini pun langsung nyerang Manji dan tertusuk di belakangnya ketika mereka keluar pemilik warung teriak ternyata Shizuma bangun lagi Kak dia juga sulit mati dan udah hidup selama 200 tahun udah banyak kehilangan temen dekat dan dia sendiri masih hidup Shizuma pun pergi di tengah jalan Manji kesakitan dan ngerasa ada sesuatu di pedang Shizuma yang buat cacing darah lemah Rin nyari bantuan dan dihadang sama Shizuma lalu Rin pun ditawan si Shizuma ngelukai lidah Rin dan suruh jilat siapa tahu cacing darah bisa pindah tempat ternyata cuman buat mainan aja masih Shizuma Rin pun mau dibunuh masih Shizuma tiba-tiba datenglah Manji di luar mereka berdua bertarung saling bacok sabet lah sama-sama nggak bisa mati Shizuma yang udah ketusuk gitu banyak pedang masih bangkit lalu dia pakai cairan khusus ke pedangnya yang bisa ngelemahin cacing darah Shizuma nemuinya di Tibet katanya pertarungan lanjut akhirnya pedang Shizuma jatuh ke tangan Manji dan ditusuklah si Shizuma Manji tanya kenapa Shizuma nggak ngehindarin pedangnya Shizuma jawab dia pengen mati dan udah lama nunggu waktu kayak gini intinya dia nggak mau bunuh diri tunggu orang yang worth it lah scene pindah dimana anggota Itoryu banyak yang mati dan dilihat emak dua orang misterius di lain tempat Anotsu datang ke tempat Taito dan Taito ngelapor kalau Putri Asano nyewa pengawal yang kuat dan nggak bisa mati scene lanjut dimana Habaki datang dan nyampein ke Anotsu kalau Dewan Tetua setuju sekolahan Shogun sesuai persyaratan Anotsu lanjut Anotsu pun mau pergi ke Gunung Takao untuk nemuin Ibani Kensui yang katanya mau gabung ke dalam anggota Itoryu dan untuk masalah pembunuh ratusan ini si Manji Anotsu minta bantuan dari seseorang dan malamnya datenglah Anotsu ke tempat Lempitan Empal dia ditemuin sama cewek Pangitu disini scene pun berpindah dimana Manji lagi mabuk katanya biar cacing darahnya ikut seneng soalnya kan mendem lalu setelahnya mereka keluar dari situ dan di ujung gang ada pang musik Manji curiga ini utusan Itoryu dan cewek tadi manggil Manji untuk main bentar sama dirinya Manji pun nyuruh Shirin pulang cewek ini ngenalin dirinya Otono Chibana Maki utusan Anotsu kagehisa dan bakalan ngebelain mati-matian demi Anotsu pertarungan dimulai Manji ganti posisi pedangnya dan pertarungan lanjut Manji disini kalah ilmu sama si cewek ini lalu si Maki hilang dan tiba-tiba Manji pun masuk dan melanjutin pertarungan cewek ini hilang lagi dari atas ternyata nyerang dan motong tangan Manji Manji kalah disini kak dan Maki tiba-tiba berhenti nyerang si Manji ternyata Maki ini takut sama perbuatannya sendiri tapi Maki dipaksa sama kagehisa jadi dia ngelakuin itu untuk ngebantu Anotsu Rin pun datang dan berdiri depan Manji lalu filmnya bersambung sampai sini dulu ya tunggu aja update film lainnya kalau banyak like-nya tak buatin lanjutannya oke see you soon kak dan Assalamualaikum